Al-England 2023 Tim Badminton Indonesia mengelar latihan perdana di Birmingham jelang Al-England Mereka fokus mengembalikan kondisi sekaligus beradaptasi terhadap cuaca dingin Mohon Ahsan Hendra Setiawan jadi pemain yang menyeruti cuaca dingin di Birmingham Bagi Ahsan Hendra, cuaca dingin adalah salah satu hal yang patut diperhatikan saat bertanding di Al-England pekan ini Hari ini coba recovery dulu, mengembalikan kondisi dan adaptasi pukulan-pukulan lagi jelang pertandingan Termasuk dengan cuaca yang dingin seperti ini tutur Ahsan Dengan cuaca seperti ini memang pemanasannya yang harus diperbanyak Jadi ketika masuk lapangan, sudah benar-benar panas dan siap, ucap Hendra Sedangkan bagi Jonathan Christie, latihan perdana ia adalah sebagai upaya untuk mengembalikan stamina Dari Mei pukulan setelah menempuh perjalanan yang panjang menuju Inggris Hari ini latihan pertama fokusnya mengembalikan stamina dan feeling pukulan Karena kemarin sempat satu hari tidak latihan dan perjalanan panjang dari Jakarta Puji Tuhan hari ini tidak ada kendala apapun, besok ada latihan di main hal Semoga semuanya lancar, ujar Jonathan Pemanfaatan latihan perdana untuk mengembalikan kondisi otot juga dilakukan oleh Apriani Raheus Siti Fadiyah Silva Ramadanti Untuk Apri Fadiyah hari ini lebih ke peregangan otot Biasa setelah perjalanan panjang pasti ada kaku-kaku Jadi hari ini lebih untuk ngenakin badan, ngenakin gerakan Pastinya 60 menit saya rasa optimal untuk aktifasi Apri Fadiyah hari ini Dan saya melihat kondisi mereka sudah oke, sudah lebih enak Jadi untuk besok saya siapkan lagi untuk peningkatan intensitasnya Sebelum ke pertandingan, ujar pelatih ganda putri enghian Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar timnya